Barista yang sibuk ini bisa menyeduh kopi spesial yang segar pada setiap saat. Barista robot ini juga menyelesaikan masalah di berbagai tempat menurut Charles Studer. Masalah adalah kopi kualitas yang sangat tinggi, yang konsisten, yang telah dilakukan dengan cara yang Anda suka, dan yang sangat efisien dalam menggunakan bahan dan materi raw. Charles mendirikan Brigo, perusahaan yang membuat barista robot. Konsumen bisa mengunduh aplikasi di ponsel mereka dan memesan kopi yang mereka inginkan. Setelah siap, konsumen tinggal mendatangi barista robot untuk mengambil pesanannya. It's private to just avoid lies, just getting there, picking your coffee, and you're good to go for the day. I started the company really thinking about the way we consume quality products in the West. We're often very wasteful, and we don't really understand what it's taken to get those quality beans, in this case, beans, to our mouth, essentially. And we want to be able to connect at the end of the day, not just solve the problem of quality coffee convenient, but also the connection back to origin. Tujuan jangka panjang Charles adalah membuat dampak dan menghubungkan konsumen dengan produsen kopi, seperti hubungan langsung dengan mitra dagang di Guatemala. Ini memungkinkan lewat internet dan media sosial. Saat merek kopi ternama seperti Starbucks mendedikasikan sebagian bisnis mereka untuk meningkatkan komunitas pertanian yang memasok produk mereka, apakah barista robot dengan misi sosial akan mengancam atau bisa menggantikan kafe yang lebih tradisional? It's going to take a little bit time, but I'm sure that we're going to be having this instead of having a Starbucks. Charles mengatakan baik barista manusia maupun robot bisa melayani kebutuhan yang berbeda, karena pangsa pasarnya masih besar, seperti ada kede kopi khusus dengan barista terlatih dan berkualitas tinggi yang tentu sulit digantikan. Namun ada pula kebutuhan di tempat umum, seperti di bandara atau di rumah sakit pada tengah malam atau dini hari yang bisa dilayani oleh barista robot. Barista robot dari Brigo saat ini baru tersedia di wilayah sekitar Austin, negara bagian Texas. Tapi pendirinya sudah berencana untuk memperluas layanannya ke berbagai kota lain. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta.